Spill Budget, solo traveling dari Bandung, Kelombok, naik kereta, dan kapal laut Oke, karena banyak banget yang request buat Spill Budget, aku bakal bongkar disini Tapi aku akan hitung yang pokok-pokoknya aja ya Jadi kayak aku jajan di Alfa, Starbucks gitu-gitu gak akan dimasukin Oke, langsung aja kita start dari stasiun Bandung Aku naik kereta api Mutiara Selatan yang ekonomi C, harganya Rp350.000 Sampai di stasiun Surabaya, Gubeng, aku sarapan ini Rp25.000 Dari stasiun Surabaya, Gubeng, naik Gojek ke Pelabuhan Tanjung Perak, itu Rp30.000 Dan di Pelabuhan, aku makan itu habis Rp16.000 Nah, dari Pelabuhan Tanjung Perak, naik KM Kirana 7 yang ekonomi tidur, harganya Rp195.000 Di kapal, aku gak ngeluarin uang lagi karena dikasih makan 2 kali Jadi total dari Bandung sampai Lombok itu Rp616.000 Sampai di Pelabuhan Lembar malem-malem, disini aku dijemput Jadi menurut aku kalau kalian ke Lombok sendirian, itu prefer sewa motor, mobil, atau ikutan trip Tapi disesuaiin sama budget kalian aja ya Nah, kalau sewa motor atau mobil sendirian, itu harus hati-hati Karena jalanan Lombok itu masih banyak yang gelap Dan jarak dari satu destinasi ke yang lainnya itu lumayan jauh Kalau aku gak berani, jadi pilihan lainnya adalah ikutan open trip Jadi momen solo travelingnya dapet, kenalan sama orang barunya juga dapet Nah, karena ikutan trip ini dari dijemput di Pelabuhan Lembar sampai 4 hari ke depannya Udah gak ngeluarin uang apa-apa lagi Karena makan, transportasi, penginapan, first aid kit, sampai 12 destinasi yang akan dituju itu Udah termasuk semua Sampai diantar pulang lagi ke Pelabuhan atau Airport Oke lanjut-lanjut, dari Pelabuhan tadi langsung diantar ke Tuna Cottage dan makan malam Ini hotelnya seru banget kan Nah, kegiatan tripnya juga campur aduk banget Mulai dari ekoturism, art, charity, budaya, nature, pendidikan, dan liburannya juga pasti dapet Nih, kayak ada kegiatan konservasi, kayak pelepasan penyu, terus kepenangkaran rusak Belajar gimana caranya nanam bibit mangrove Belajar budaya asli Lombok dan suku Sasak Terus ada kreatif workshop kayak belajar bikin liontin, atau tie-dye, atau poteri Terus juga snorkeling dan island hopping ke gili terawangan, gili meno, gili air, sunset, dan self-tracking juga nih Ke bukit di atas pantai Ini tuh bagus banget viewnya Sampai charity project juga Main dan belajar bareng anak-anak di pesisir awang Sumpah seru banget kan Itu kayak 4 hari kegiatannya asik-asik banget dan gak ngebosenin Nih, kalian juga bisa banget loh ikutan trip ini karena lagi buka pendaftaran buat trip tanggal 28 November nanti Jangan sampai ketinggalan karena kuotanya tuh cuma 15 orang Nih, kamu cek aja di at trip cerita kemarin Nah, karena aku tuh kemarin meeting pointnya yang di Lombok Jadi, totalnya Rp 2.900.000 Tapi kalau kalian dari Surabaya juga bisa In case kalian takut digapal sendirian, jadi bisa bareng-bareng Jadi, totalnya berapa sih traveling dari Bandung ke Lombok? Nih, total pergi dari Bandung ke Lombok itu Rp 616.000 Terus ikutan trip selama 4 hari 4 malam itu Rp 2.900.000 Total balik dari Lombok ke Bandung itu Rp 616.000 Jadi, totalnya Rp 4.132.000 Menurutku ini worth it banget sih sama pengalaman yang didapat dan juga kegiatan yang seru-seru banget itu Kalian tertarik gak sih ikutan tripnya tanggal 28 November nanti? Sampai jumpa lagi